Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama Dedy Rupani channel kali ini saya akan membahas tentang pijat refleksi keracunan makanan gimana bila terjadi apa namanya keracunan makanan ya kita mungkin ya panik kadang-kadang memang harus kita bereaksi cepat bawa orang yang keracunan makanan tersebut ke rumah sakit yang terdekat dan sekiranya seandainya jarak antara rumah kita atau lokasi orang yang terkena keracunan makanan tersebut jauh mungkin ada pertolongan pertama yang mudah-mudahan dengan begitu bisa mengurangi efek dari keracunan makanan tersebut nah ini sebagai solusi alternatif yang mudah-mudahan bermanfaat bagi para bosku dimanapun bosku berada oke kita lanjutkan bagaimana cara penanganan atau mengatasi pertolongan pertama kepada orang yang keracunan makanan faktor atau tanah utama yaitu pasti muntah dan gimana caranya atau titik-titiknya sebelah mana yang harus kita pijat di telapak kaki ini contoh telapak kaki yang sebelah kanan untuk pertama kita pijat daerah refleksi lambung ya di sekitar sini ini titik refleksi lambung nah ini titik refleksi lambung terus di usus 12 jari ini lambung ya ini titik refleksi lambung usus 12 jari dan serabut serap lambung nah oke kita pijat yang pertama adalah di titik lambung di sini ya terus di usus 12 jari satu ini titik lambung ini usus 12 jari dan ini adalah serabut serap lambung ya masing-masing penanganan selamat penanganan antara satu menit sampai lima menit ya ini oke kita ulangi ini 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 adalah titik lambung usus 12 jari usus 12 jari usus 12 jari lambung dan serabut serap lambung ya serabut serap lambung ya nah disini ya oke oke guys terima kasih selamat penanganan selamat penanganan seperti tadi ya satu menit sampai lima menit ya ini titik lambung ya terus usus 12 jari usus 12 jari usus 12 jari ini titik lambung ya dan serabut serap lambung di sebelah tengah ini agak dalam nih ya oke masing-masing ketiga titik ini lambung penanganannya satu menit sampai lima menit ya semoga dengan ini bisa mengurangi risiko keracunan makanan ya atau minimal itu adalah pertolongan pertama ya mudah-mudahan menjadi solusi terbaik sebelum orang tersebut dibawa ke rumah sakit terdekat oke guys cukup mungkin cukup sekian pembahasan dari saya ya ya tentang pijat refleksi keracunan makanan kemudahan dengan itu kita bisa menambah pengetahuan kita ya dan semoga bermanfaat mohon maaf bila banyak kekurangan dalam penyampaian materi oke jadi diurupannya channel mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat selalu oke selamat menikmati